Oh 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 Hari kedua, Jumat, 4 Februari 2022, setinggi erupsi Gunung Anak Trakatoon bertambah 300% dibandingkan sehari sebelumnya, Kamis, 3 Februari 2022. Oh Sebelumnya, Gunung Anak Trakatoon menimbul setinggi 200 meter atau 357 meter dari permukaan laut, dari permukaan Selat Sunda, pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Kali ini, berdasarkan situs magma.esgm.go.id, tinggi kolom abu, kurang lebih 600 meter dari MDPL, Jumat, 4 Februari 2022, pukul 9.43 waktu Indonesia Barat dan lebih 800 meter dari MDPL, pada pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Abu erupsi, ke arah Barat Dayan. Erupsi ini terekam seismograf, dengan amplitude maksimum 46 mm dan durasi 50 jatuh. Wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawar, dalam radius 2 km. Erupsi kali ini, merupakan yang pertama kali terjadi setelah tidur 2 tahun, pas kalepusan hingga nyaris meratakan Gunung Anak Rakatau dan tsunami, pada tanggal 22 Desember 2018 lalu. Petugas pos pantau Gunung Anak Rakatau Lampung, Andi Suandi mengatakan, kolom abu berwarna celabu dengan intensitas sedang, condong ke arah timur laut atau menuju pulau Jawa. Status Gunung Anak Rakatau, level 2, waspada. Dan rekomendasi petugas, tidak boleh mendekat dalam radius 2 km dari kawar. Sebenarnya itu, menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, Budi Syawar Syukyarto, erupsi kali ini tidak berbahaya dengan kategori skala kecil, diingatkan masyarakat agar selalu waspada. Pihaknya terus memantau melalui aplikasi Matna Indonesia, dan akan terus melaporkan pertembangannya. Masuk, 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 masuk. Kontributor Sinar Lampung melaporkan. Masuk, masuk.